Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana bisa bilang di uji Orang ada sertifikat orang Yang dia gadein Orang yang gak tau Diinjak sama dia Rumahnya kemudian diambil Gak bisa Itu buat kita Itu buat kita Sepanjang kita mau jujur sama Allah SWT Maka kita akan menemukan jawaban Apakah kita berada dalam posisi ujian Atau keadaan Dan hebatnya sekali lagi saya bilang kepada Saudara semua Allah menyediakan jalan Buat saudara-saudara Yang berkategori azab Yakni bersegeralah Untuk menuju ampunan Allah Kita akan lihat surah Al-Tahrim Ayat ke-8 A'udzubillahimina syaitanirrojim Ya ayuhal ladhina amanu Tubuhu ila Allahi Tawbatan nasuha Kita tinggal taubat Pak Mirza Tinggal balik kepada Allah Yang gak salat-salat Yang sendirian berjamaah Yang tadi yang gak doyan ke masjid Doyanin diri ke masjid Yang tadinya gak ada Kobliya bakdia Kobliya bakdia Ya Salat lohannya 12 rokat 4 rokat Kobliya 4 rokat Bakdia Salat malam Terus Ya perbaiki diri Pulangin harta orang Minta maaf Minta maaf Ada orang yang berhutang Lunas hutangnya Surganya mereka yang belum punya jodoh Dapet jodohnya Surganya mereka yang belum punya anak Dapet anak keturunannya Mereka-mereka yang diambil Allah Allah hartanya Allah kembalikan lagi hartanya Dalam keadaan yang halal Gampang sebenarnya Merebut hati Allah itu gampang Insya Allah Ntar nih Naik matahari Kira-kira jam 7 Saudara duha Yang boleh jadi duha nanti Adalah duha pertama yang saudara lakukan Setelah sekian puluh tahun Saudara tidak pernah sholat duha Bilang sama Allah I'm coming ya Saya datang ya Allah Saya datang membawa dosa-dosa saya ya Allah Teres dah Allah bikin beres Insya Allah Lahor saudara ambil mik Cekrek Ya Insya Allah Gomelin sama masjid Ambil mik Mungkin te-ajan maksudnya Yang te-pegang tuh mik Yang te-ajan Mungkin azan ini adalah azan pertama Dulu pernah Tapi ketika SMP Begitu umur 247 Dihajar habis-habisan Saudara datang ke masjid saudara azan Allahu Akbar Allahu Akbar Saudara mungkin menangis Sampai orang pada keluar Dari rumahnya Siapa situ yang ajan Penangis begitu Allah sayang Menti Menti kembali kepada Allah Berlakulah Ayat yang kita sama-sama tahu Dari surah Al-Fajr punya ujung Ya ayatuhan nafsul mutma'innah Irji'i Ila rabbiki Radiyatammardiyah Fadukhuli fi ibadi Wadukhuli jannati Allah gak pernah marah sama kita Allah malah kangen Malah kangen Nanti kejauhan sama Allah Allah malah kangen Nah kangennya Allah itulah Bentuk kesusahan yang saudara alami saat ini Insya Allah Kita kembalikan kepada Allah Kita terima aja dulu nasib kita sekarang Kita terima apa yang terjadi Dan saya ingatkan Pada semua anda yang memang berkategori ujian Jangan sombong Dan jangan menilai orang lain Ini kajian Buat kita sendiri Menemdan Allah ampuni kita Bismillahirrahmanirrahim Rabbana ya Rabbana Lalamna anfusana Wa illam taghfir lana Wa tarhamna lana kunan namil khasri Maafin saya Maafin kami Maafin kita semua ya Rabb Begitu panjang percatatan Dan perjalanan dosa-dosa kami Begitu banyak yang sudah kami lakukan Dari kelalaian dosa dan maksiat kami Kepadamu dan terhadapmu Engkau begitu baik terhadap kami Tapi kami begitu berhaka kepada Makasih engkau masih memberikan kami kehidupan Dan kesempatan untuk bertobat Dan memperbaiki diri kami Menemdan kami adalah golongan orang-orang yang kau beri ampunan Rabbana atina fit dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina adha benar Walhamdulillahi rabbil alami InsyaAllah saudara Kapan-kapan kita kaji tangan 10 dosa besar Saya Yusuf Mansur Jangan lupa Tweet kami Di atyusufandaskormansur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seram000 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.